Salam sejahtera dan salam perpaduan. Anda kini sedang menonton di channel Liputan 360. Pendakwaan menyatakan ia terkilan dengan keputusan Mahkamah Tinggi Saalam melepas dan membebaskan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi daripada 40 tuduhan menerima suapan daripada Syarikat Altrakirana Sendirian Berhad. Ia berkaitan demikian melalui petisyen rayuan difailkan semalam untuk mengetepikan keputusan pada 22 September lalu berhubung kontrak pengendali perkhidmatan One Stop Center di China dan sistem visa luar negara VLN. Pihak pendakwaan mengemukakan 14 alasan yang tertumpu kepada dapatan fakta dan undang-undang oleh Hakim Datuk Muhammad Yazid Mustafa terhadap persoalan sama ada berlakunya pemberian dan penerimaan wang secara rasuah dalam kes terbabit. Pendakwaan menegaskan Muhammad Yazid terkilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila memutuskan ia gagal membuktikan kes prima facie. Hakim itu juga dikatakan gagal menilai secara maksimum dan menyeluruh keterangan bagi membuktikan setiap elemen kesalahan yang dihadapi timbalan Perdana Menteri itu. Menurut pendakwaan, Hakim bicara terkilaf apabila menolak pembuktian elemen menerima suapan secara rasuah dan elemen mendapatkan benda berharga tanpa balasan daripada UKSB sedangkan terdapat keterangan lisan dan dokumen yang cukup serta kuku untuk membuktikannya. Dalam menolak keterangan mengenai penghantaran wang rasuah kepada Ahmad Zahid, pendakwaan berkata Hakim tersalah arah apabila membuat perbandingan fakta antara kes itu dan fakta dalam kes rasuah berhubung projek solo hybrid bagi sekolah luar bandar di Sarawak membabitkan Datin Sri Rosmah Mansur. Pendakwaan menyatakan ia adalah kerana suatu daripada fakta bukan duluan yang mengikat binding presiden dan tidak wajar untuk digunapakai sebagai otoriti. Pendakwaan juga menyatakan Hakim tersalah arah dalam menilai kredibiliti saksi apabila gagal mengambil kira bahwa mereka tiada motif jahat atau terselindung ketika memberikan keterangan mengenai penghantaran wang kepada Ahmad Zahid. Hakim terkilaf apabila menolak bulat-bulat keterangan saksi yang bukan sahaja atas alasan yang rapuh dan tidak munasabah malah mengambil kira keterangan yang tidak relevan tidak pernah dikemukakan serta membuat rumusan berdasarkan keraguan yang diada-adakan. Hakim juga terkilaf apabila gagal untuk mengambil manfaat dan kelebihan sebagai Hakim bicara ketika melihat dan mendengar saksi pendakwaan memberikan keterangan. Hakim tersalah arah apabila gagal mengambil kira keterangan saksi pendakwaan bahwa sebuah ledger yang dikemukakan sebagai keterangan dokumen adalah satu dokumen semasa dan menolaknya secara total walaupun ada keterangan mencukupi untuk membuktikan sebaliknya katanya. Sehubungan itu, pendakwaan memohon Mahkamah Rayuan mengetepikan keputusan Mahkamah Tinggi dan memerintahkan Ahmad Zahid dipanggil membela diri terhadap semua pertuduhan.